Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman pencinta Trifunan Nusantara siang ini kami akan melakukan kegiatan untuk mengganti pegetasi yang dulu kita sortir yaitu pelimbing yang ada disana itu yang disana ya teman-teman sudah bersih tidak tampak pelimbingnya tinggal satu ini dengan kita ganti tanaman yang nantinya akan kita buat tanaman vertikal nah ini untuk bahan-bahannya sudah kami lengkapin ini tapi jumlahnya masih kurang teman-teman dan diantaranya yang kurang masih kurang sepenuhnya adalah si tiang ya tiang toren seperti yang ada disini tiang toren kira-kira sebanyak 6 6 tiang tingginya 5 ya 5 sampai 6 meter ini nah ini kita akan mulai dulu tanamannya biar hidup seperti yang kemarin video yang menangani pegetasi dan tribuna itu kita disongsong dengan hujan lebat siang ini juga sama peralatannya sudah kami siapkan semua ya ini peralatannya hampir bupuk dan ini pot-pot ada 8 yang kita butuhkan 20 tapi baru dapat 8 terus ditambah lagi ini bibit bibit yang baru datang kami pesan dari guru saya yang ada di ini yang ada di Purwakerto nah sekarang kita mulai saja untuk pengerjaannya ya teman-teman ini alhamdulillah disongsong dengan hujan ini suatu rohmat tersendiri ini teman-teman ya kita hujan-hujan cuma ya harus pakai mantel tapi ya alhamdulillah tidak apa-apa ini tadi angin ini sampai dahan mangga yang di atas ini jatuh ini hujannya lumayan lebat sekarang kita pasang dulu untuk kebutuhannya ini pupuknya terus berikutnya lagi ini untuk ini ini yang kita inikan dulu yang ada lanjarannya ada bambu-bambu ini kita akan mulai tanam oke kita mulai ya teman-teman kita eksekusi saja silahkan mengikuti ya dengan berhujan dan ria tapi kami mengambil di teras depan di sisi depan ya ini penampakannya oke kita mulai selamat menikmati 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 Alhamdulillah teman-teman pengerjaannya sudah lumayan tinggal beberapa ya jadi ini yang potnya masih ada tiga lagi ya ternyata Alhamdulillah juga ada surat asar ini juga agak terang selanjutnya nanti nih kita pupuk pakai pupuk cair tapi tekniknya beda ya kalau kemarin kita pakai ember 5 liter kita kasih tiga tutup kalau nanti kita menggunakan ini ya teman-teman menggunakan hanya 2 liter nih ini ada 2 liter jadi sampai 2 liter kita kasih tiga karena apa karena ini kan sudah disiram kalau nanti tekniknya kita kasih dengan cara ember pakai gayung nantinya banyak kebuang pupuknya jadi tekniknya kalau sudah disiram seperti ini udah basah tekniknya nanti disemprotin ya disemprotin dari daunnya sampai nanti kebawah untuk mengurangi tingkat tingkat kestresan karena kan kekeringan sekitar dikirim itu hari Jumat berarti kan dari Jumat itu Jumat Sabtu Minggu Senin 4 hari teman-teman jadi saya kira cukup stres ya tanemannya si AMP jadi nanti dikasih pupuk cair organik lalu kita semprotkan mudah-mudahan nanti cepat di recovery dan terus berkembang ini kita lanjutkan lagi terus nanti sebagian kita pindah di tempatnya sebagian tetap ada di sini ya karena nunggu pot yang yang belum dapat pot nanti tekniknya menggunakan keranjang ini keranjang tempat lele nanti sama polybagnya jadi polybag plastiknya kita tetap pertahankan sampai nanti dalam dapat pot saya kira sisi hari dua hari sudah dapat nanti langsung kita kerjakan seperti yang kita kerjakan sekarang ini selamat menikmati 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 selamat menikmati